bahan pertama kita gunakan satu bungkus nutrijel rasa kelapa ini isinya 15 gram masukkan ke dalam wajan tambahkan 3 sendok makan gula pasir tambahkan 500 ml air atau sekitar 2 gelas ukuran sedang kemudian masak dengan menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih jika jeli kelapanya sudah mendidih seperti ini langsung matikan apinya lalu angkat buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like share subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami sekarang sediakan wadah yang berisi satu buah es batu es batunya sudah saya keluarkan dari plastiknya ambil adonan lalu tuang sedikit demi sedikit di atas es batu teksturnya akan berubah menjadi jeli kelapa ini scene yang paling seru karena adonannya langsung berubah jadi jeli kelapa ini kita lakukan hingga selesai jika adonannya sudah dimasukkan semua es batunya langsung dikeluarkan aja hasilnya seperti kelapa tekstur dan rasanya juga sama kayak kelapa ini enak banget tapi jika teman-teman mau menggantikannya dengan kelapa asli juga boleh sesuai selera jeli kelapanya kita sisihkan dulu selanjutnya kita gunakan dua bungkus nutril gel rasa cincau atau sekitar 30 gram masukkan ke dalam wajan teman-teman juga boleh menggunakan cincau yang sudah jadi sesuai selera 8 sendok makan gula pasir jika tidak suka terlalu manis enggak papa gulanya dikurangi aja kemudian gunakan 1250 mili air atau sekitar lima gelas ukuran sedang nyalakan api gunakan api sedang adonan jeli cincau nya siap untuk dimasak sambil diaduk-aduk hingga mendidih jika jelinya sudah mendidih seperti ini langsung matikan apinya lalu kita angkat tuang ke dalam loyang biarkan hingga uap panasnya hilang setelah itu kita diamkan 40 menit di dalam lemari pendingin atau hingga set jika jeli cincau nya sudah set langsung kita keluarkan kemudian kita potong-potong seperti ini ini saya buat bentuk kotak ini hasil jelinya setelah dipotong-potong teksturnya sangat lembut dan halus banget jeli cincau nya kita sisihkan dulu kemudian kita gunakan satu kaleng susu kental manis atau sekitar 370 gram selanjutnya gunakan satu kaleng susu evaporasi isi 380 gram tapi jika teman-teman tidak punya susu evaporasi juga gak apa-apa di skip aja boleh ditambahkan dengan susu UHT atau susu full cream tambahkan satu gelas air atau sekitar 250 mili aduk hingga tercampur dengan rata sekarang ambil jeli kelapa masukkan ke dalam wadah ini kita aduk-aduk setelah itu kita masukkan jeli cincau ini kita aduk lagi hingga tercampur rata tambahkan secukupnya es batu agar minumannya tambah lebih seger nah sekarang es jeli cincau nya kita masukkan ke dalam gelas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati es jeli cincau kelapanya siap untuk disajikan sekarang kita akan nyobain hmmm ini enak banget seger dan tekstur minumannya lembut banget es jeli cincau ini cocok banget disajikan bareng keluarga dan ini juga bisa dijadikan ide untuk jualan selamat mencoba resepnya jika ada saran atau mau request resep masakan silakan tulis di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati